Saat pertama kali meluncur, generasi terbaru Honda CBR150R mendapat banyak respon. Ada yang memuji, ada pula yang mengatakan kurang setuju karena dinilai akan membunuh Honda CBR250RR. Honda CBR150R generasi terbaru ini mendapat ubahan yang cukup signifikan dari versi sebelumnya. Secara desain, motorsport 150cc ini menjadi mirip dengan sang kakak, yaitu Honda CBR250RR. Apalagi jika dilihat dari depan, desain firing dan lampu depan dibuat mirip dengan CBR250RR, hanya lekuk-lekuk minor yang membuatnya berbeda. Dari tampilan, terlihat stoplame dengan desain bertumpuk. Ditambah Honda CBR150R juga menggunakan suspensi depan model upset down. Selain ubahan di bagian desain, Honda CBR150R 2021 juga mendapat tambahan fitur. Namun, sektor dapur pacunya masih mempertahankan mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, di mana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum mencapai 17,1 PS pada 9.000 RPM. Memang jika dibanding kompetitor sekelasnya, CBR150R tenaganya paling rendah dibanding dengan Yamaha R15, yang tenaganya mencapai 19,2 PS pada 10.000 RPM. Lalu, Suzuki Gasex R150 tenaganya mencapai 19,1 PS pada 10.000 RPM. Fitur yang terdapat pada CBR150R ini cukup lengkap di antaranya panel instrumen digital, lampu sudah LED, suspensi upset down, assist slipper clutch, emergency stop signal, yang dapat menunjang performa motor dan kenyamanan berkendara. Namun, pada Honda CBR150R tidak dibekali fitur engine kill switch yang umumnya terdapat pada motorsport. Jadi, untuk mematikan mesin, pengendara harus memutar kunci kontak ke posisi off. Pada sektor pengereman, terdapat pilihan ABS dan ada yang non-ABS. Dan untuk tahun 2023, Honda memberikan penyegaran warna pada Honda CBR150R ini. Pilihan warna tersebut di antaranya terdapat warna Victory Red Black, warna Honda Tricolor, warna Dominator Matte Black, dan warna Honda Racing Red. Dan pada saat video ini dipublis, harga CBR150R mulai dari Rp36.741.000 OTR Jakarta.